Halo semuanya, sehat kan? Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk menjalani hidup. Nah, kali ini Mimin bakal bahas sebuah Dongua yang gak biasa nih. Selain lucu, tapi overpower juga. Dongua ini judulnya adalah Space Time Rift. Kayak apa ceritanya? Nah, ini dia alur ceritanya 1 jam penuh. PEMBICARA 1 Suatu malam di kota Mingsan, sebuah insiden terjadi. Ledakan dasyat muncul dari kawasan Universitas Mingsan. Dan cahaya menyembur ke langit. Setelahnya, cahaya itu terpancar ke berbagai arah. Masih pada malam yang sama, seorang pemuda bernama Lin Yivan sedang serius membuat draft untuk komiknya. Dia menyetel televisi yang memberitakan kejadian di Universitas Mingsan itu. Menurut berita, ledakan berasal dari situs galian yang dilakukan oleh universitas dan didanai oleh grup Lu. Situs itu diperkirakan adalah tempat legendaris pada 500 tahun lalu. Lin Yivan tak peduli dengan berita itu. Dia menyelesaikan draft komiknya. Kemudian mengunggahnya ke sebuah website. Dia pun yakin kalau dia akan menjadi komikus yang sukses. Saat itulah mendadak sebuah portal cahaya muncul di depannya. Lin Yivan pun terjatuh ke dalam portal tersebut. Dia terdampar di sebuah dimensi yang seperti tanah tandus nan gersang. Yang lebih mengejutkan, penampilan Lin Yivan berubah total. Belum juga menyadari apa yang terjadi, sesosok monster banteng muncul dari kejauhan. Monster itu pun berusaha menyerang Lin Yivan. Untungnya, tak lama kemudian, pria misterius muncul dan menerjangkan sihir jarak jauhnya ke monster itu. Pria misterius tersebut menciptakan lingkaran sihir. Kemudian muncullah naga air yang mengamuk dan menerjang ke si banteng. Namun, meski terkena serangan dasya dan terhempas menerjang tebing, banteng itu masih hidup. Pertarungan antara pria misterius dan si banteng pun berlanjut. Sementara itu, Yivan langsung berlari menjauhi pertarungan yang penuh dengan ledakan-ledakan sihir itu. Saat dia berlari, mendadak cahaya keemasan terbang ke arahnya. Kemudian berubah menjadi pedang yang langsung ada di tangannya. Menyadari munculnya pusaka sakti, si banteng pergi meninggalkan pria misterius. Kemudian berlari mengincar Lin Yivan. Meski sudah memiliki pedang sakti, Lin Yivan tak bisa melawan. Dan dia hanya lari kocar kacir menghindari serangan si banteng. Sementara itu, si pria misterius melancarkan serangan air jarak jauh. Namun semua serangannya meleset karena si banteng berlari cepat mengincar Lin Yivan. Suatu ketika, Lin Yivan kabur ke sebuah pohon. Namun beberapa saat kemudian, dia terlempar dan jatuh tepat di atas kepala si banteng. Sementara itu, pedang saktinya terlempar ke udara. Kemudian jatuh tepat menikam si monster banteng. Monster itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Lin Yivan tak sadarkan diri. Hari pun sudah siang. Dan dia ada di sebuah halte pinggir jalan. Dia bangun kemudian melihat anjing mendekatinya. Di atas kepala anjing itu ada makhluk misterius berwarna kuning yang bentuknya sangat lucu. Lin Yivan dan makhluk itu pun pergi ke kamar kos. Di kamar kos, makhluk misterius itu mengaku bernama Jili-Jili. Dia adalah makhluk astral penjaga mantra. Namun Lin Yivan meragukannya. Karena makhluk magis setahunya bentuknya sangat sangar. Dia pun mengambil buku tiga dunia dan menunjukkan wujud makhluk astral yang seperti macan. Namun Jili-Jili bilang kalau manusia memang sering melebih-lebihkan sesuatu. Jili-Jili kemudian menjelaskan bahwa monster dan iblis sudah disegel ke dunia lain. Dan disegel dengan mantra kuning misterius tanpa batas. Dan dia adalah penjaga dari mantra tersebut. Jili-Jili juga berkata bahwa dia yang memberikan pedang ilahi Zan Lu kepada Lin Yivan kemarin malam. Setelah itu, Jili-Jili berkata bahwa seiring berjalannya waktu, monster dan iblis mulai berhasil kabur dan merusak tiga dunia melalui Rift. Lin Yivan bertanya apa itu Rift. Dan Jili-Jili menjelaskan bahwa Rift adalah retakan yang terjadi ketika energi tiga dunia dan dunia lain tak seimbang. Jili-Jili mengatakan bahwa Lin Yivan adalah salah satu dari orang yang ditakdirkan. Orang-orang seperti itu bisa melihat monster dan binatang astral yang selama ini tak bisa dilihat orang biasa. Yivan juga dijelaskan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Karena itulah, Jili-Jili bilang bahwa tugas Lin Yivan adalah pergi ke Rift dan menghabisi semua monster yang mencoba kabur. Tak lama kemudian, Lin Yivan ditelepon bapak Kos. Ternyata Lin Yivan sudah menunggak membayar Kos. Lin Yivan bilang akan membayarnya minggu depan saat draft komiknya selesai. Namun Pak Kos tak mau terima alasan itu. Pak Kos meminta Lin Yivan untuk datang menemuinya dan bekerja. Lin Yivan pun mengantongi ponselnya. Dan tanpa sengaja dia menginstal sebuah aplikasi misterius bernama Suara Dari Jauh. Dia juga tak sengaja melakukan registrasi dan diidentifikasi sebagai pendekar pedang. Setelah itu, aplikasi itu menunjukkan peraturan bagi orang yang terpilih. Peraturan itu antara lain adalah harus hidup harmonis dengan orang biasa. Tidak boleh membocorkan identitas di depan orang biasa dan masih banyak lagi. Adegan kemudian beralih ke pria bernama Lu Hang. Dia sedang diantar sopirnya menggunakan sebuah mobil mewah. Di ponselnya, dia membuka aplikasi Suara Dari Jauh. Ternyata para pengguna aplikasi itu tengah melakukan obrolan mengenai insiden di situs galian. Menurut salah satu dari mereka, jika penggalian terus dilakukan, arkeolog di kawasan itu akan menjadi tua. Selain itu, mereka juga membahas mengenai semacam organisasi bernama Aliran Kejahatan. Tak lama kemudian, ada notifikasi dari aplikasi itu. Orang-orang terpilih baru telah bergabung dan diidentifikasi sebagai pendekar pedang. Info mengenai siapa pembunuh monster banteng level 3 pun langsung diperbarui. Dan si pendekar pedang adalah pembunuh monster itu. Semua pengguna aplikasi pun terkejut karena si pendekar pedang masih level 1. Tapi berhasil membunuh monster level 3. Adegan berganti ke Lin Yivan yang mengendarai sepeda keliling kota untuk mengantarkan paket. Di jalan, dia berhenti dan bertanya apakah Jili memiliki saudara. Ternyata, Lin Yivan melihat makhluk astral mirip Jili yang ada di pangkuan seseorang di halte. Jili pun bilang kalau makhluk astral itu bernama Pau-Pau. Dan merupakan binatang astral paling bodoh di tiga dunia. Jili pun tidak terima dibilang mirip ataupun bersaudara dengan Pau-Pau. Tak lama kemudian, Lin Yivan juga melihat binatang astral lain di atas sebuah pohon. Itu adalah ulat bulu laut. Dan seketika itu juga binatang itu jatuh ke setang sepeda Lin Yivan. Dia ingin menyentuhnya. Namun dilarang Jili-Jili karena berbahaya. Lin Yivan pun melanjutkan bekerja dan mengantar berbagai paket. Sementara itu, cewek dengan akun terbang seperti bangau yang juga merupakan orang yang dipilih. Bertanya-tanya seperti apa sosok si pendekar pedang. Dia membayangkan sosoknya pasti tampan dan mempesona. Cewek itu sedang menyeberang jalan raya. Dan karena ada genangan air, dia terpeleset dan nyaris jatuh. Untungnya Lin Yivan kebetulan ada di sana dan langsung menangkap cewek itu. Si cewek pun terpesona melihat Lin Yivan. Tak lama kemudian, Lin Yivan melihat sekumpulan makhluk astral yang menyeberang jalan. Dia khawatir mobil-mobil akan menabrak mereka. Sehingga Lin Yivan berlari dan berusaha menghentikan sekumpulan mobil yang melaju. Namun ternyata mobil-mobil itu menembus tubuh para makhluk astral tanpa melukai mereka. Lin Yivan pun dimarahi orang-orang karena menghentikan mobil dengan mendadak. Setelah itu, Lin Yivan terus menerus heboh karena berurusan dengan makhluk astral di kota. Aksinya itu direkam banyak orang. Dan dia dianggap gila karena berteriak-teriak dan lari ke sana-sini tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, aksi Lin Yivan dianggap melanggar pasal-pasal peraturan orang yang dipilih. Karena itulah malam harinya, Lin Yivan dibawa ke Departemen Urusan Luar Pengadilan Langit. Di sana, dia dituduh telah dengan sengaja melanggar aturan. Namun Lin Yivan tak memahami apa-apa mengenai peraturan. Orang-orang di sana pun membahas mengenai aplikasi suara dari jauh. Lin Yivan tak tahu aplikasi semacam itu. Dan saat mengecek ponselnya, ternyata dia sudah menginstall aplikasi itu. Orang-orang di sana pun menyadari kalau Lin Yivan sepertinya memang tak tahu apa-apa. Kemudian mereka memeriksa berkas Lin Yivan. Saat melihat informasi mengenai binatang astral yang mendampinginya, mereka semua langsung terkejut. Di berkas itu tertulis bahwa Jili adalah makhluk astral penjaga mantra. Namun saat melihat wujud Jili baik-baik, mereka pun terkikik-kikik dan menganggap semua itu hanya bualan. Mereka pun pergi meninggalkan Lin Yivan sambil mengomentari Jili yang menurut mereka hanyalah pau-pau abnormal. Tak lama kemudian, Lin Yivan dan Jili pun berteleportasi ke sebuah kota yang dihuni para orang yang dipilih. Setelah berjalan-jalan di kota, orang-orang pun tahu kalau Lin Yivan adalah si pendekar pedang. Kabar mengenai pendekar pedang yang mengalahkan monster level 3 pun menyebar ke mana-mana. Dan Lin Yivan menjadi sangat populer. Tak lama kemudian, dia diberitahu mengenai batu kiok kehidupan. Itu adalah sebutan untuk kekuatan para orang yang dipilih. Di tengah kota, ada sebuah batu kiok raksasa yang akan mengukur seberapa kuat batu kiok kehidupan setiap orang yang dipilih. Mereka harus menyentuh batu kiok tersebut. Dan jika dinyatakan lulus, maka nama mereka akan terukir di batu kiok tersebut. Sejauh ini, seseorang yang disebut beritulang adalah orang dengan kekuatan batu kiok kehidupan yang paling tinggi. Lin Yivan pun melompat penuh semangat. Karena saking semangatnya, dia malah membentur batu kiok raksasa itu. Dia pun ditertawakan karena kekuatan batu kiok kehidupannya ternyata sangat lemah. Tak mau menyerah, Lin Yivan mengeluarkan pedangnya dan mencoba menyerang batu kiok raksasa itu. Secara tak sengaja, pedangnya memunculkan serangan dan membuat batu tersebut retak parah. Tak lama kemudian, mas-mas pelontos dan kekar bernama Zheng Bia Tau muncul di sana. Bukannya memarahi Lin Yivan, dia malah kagum dengan kemampuan Lin Yivan. Zheng Bia Tau pun menawarkan misi kepada Lin Yivan. Suatu malam, Lin Yivan pergi ke situs yang meledak di Universitas Ming Shan. Menurut informasi, konon sebuah pedang patah yang ditemukan di situs itu mendadak menghilang setelah insiden ledakan. Lin Yivan harus mencari pedang legendaris tersebut. Dia bertanya kepada Jili-Jili mengenai pedang itu. Namun Jili-Jili ternyata tidak mengetahui. Meski begitu, Jili-Jili sepertinya menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, di sebuah kamar, orang misterius ternyata sudah memiliki kedua pecahan pedang. Dia pun menyatukan pedang itu, dan ledakan energi sihir langsung menyebar ke mana-mana. Seketika itu juga, Lin Yivan berubah ke penampilan di dalam rift. Tak hanya itu, monster kepiting raksasa juga muncul di dekatnya. Menggunakan pedang, Lin Yivan bertarung melawan monster kepiting tersebut. Dia berhasil menebas capit kepiting sampai putus dengan pedangnya. Kepiting itu pun lari kocar kacir. Namun Lin Yivan mengejarnya sambil menebaskan pedang berkali-kali. Dia ingin mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Lin Yivan melompat ke atas dan berniat menikam si kepiting. Namun secara mengejutkan, wujud si kepiting menjadi lebih besar. Dia pun mengajar Lin Yivan dengan pukulan capitnya. Lin Yivan terpental ke tanah dan babak belur. Sementara pedangnya patah menjadi dua. Kepiting raksasa itu bergegas mengincar Lin Yivan. Namun untungnya seseorang datang menggunakan sepeda motor. Dia melompat dan langsung berubah menjadi peri tulang. Dengan sekali serangan, peri tulang berhasil mengalahkan kepiting raksasa tersebut. Beberapa saat kemudian di kamar kos Lin Yivan, jili-jili ngomel-ngomel sendiri sementara Lin Yivan yang babak belur masih pingsan. Jili-jili kesak karena dia yang merupakan makhluk astral legendaris, harus kehilangan banyak energi sehingga berubah menyerupai pau-pau abnormal. Ternyata jili-jili terbebas saat ledakan di situs universitas terjadi. Dia terlempar ke udara dan harus menemukan orang terpilih secepat mungkin. Dia pun melihat cahaya dari kamar Lin Yivan dan melesat ke sana. Dia juga membuka portal dan mengirim Lin Yivan ke dimensi lain. Namun ternyata jili-jili menyadari bahwa Lin Yivan memiliki batu kuyuk kehidupan yang sangat lemah. Karena itulah dia memberikan pedang sakti kepadanya. Awalnya dia tak percaya Lin Yivan bisa mengalahkan monster. Namun dia terkeju saat Lin Yivan berhasil membunuh monster itu. Tak lama kemudian, Lin Yivan bangun. Namun, mengetahui dirinya sangat lemah dan babak belur diajar kepiting raksasa. Dia pun tak mau lagi melawan monster. Namun jili-jili bilang kalau itu hanyalah ujian dari langit. Lin Yivan pun tak percaya dengan langit. Menurutnya, kalau langit memang sangat hebat. Harusnya langit bisa memberinya uang yang sangat banyak. Lin Yivan kemudian meralat. Dan bilang jika langit sangat hebat. Seharusnya pedangnya yang patah itu bisa kembali utuh seperti sedia kalah. Dan tak lama kemudian, secara mengejutkan pedang patah tersebut kembali menyatu tanpa ada retakan sama sekali. Setelah pedang itu menyatu, sebuah cahaya hijau terpancar dan menghilang dengan cepat. Lin Yivan tak terlalu peduli dengan cahaya tersebut. Namun jili-jili sepertinya menyadari sesuatu. Sementara itu, di sekitar situs yang meledak, luhang dan pengawalnya sedang menyelidiki sesuatu. Menurut pengawalnya, pedang legendaris yang memancarkan cahaya hijau adalah penyebab munculnya rift. Masalahnya pedang itu kini telah menghilang. Esok harinya, pengguna aplikasi suara dari jauh heboh karena misi menyelidiki Universitas Mingsan telah selesai. Yang menyelesaikannya adalah peri tulang dan pendekar pedang. Mereka semua heboh karena peri tulang biasanya bertarung sendiri tanpa rekan. Gosip liar seputar hubungan peri tulang dan pendekar pedang pun bermunculan. Sementara itu, karena penasaran dengan pendekar pedang, luhang memutuskan pindah ke kamar kos di kos-kosan yang sama dengan Lin Yivan. Dia dibantu pengawalnya melakukan pindahan, dan menyulap kamar kos itu menjadi sangat mewah. Saat siang hari tiba, Lin Yivan berkunjung ke sana karena ingin perkenalan dengan tetangga baru. Dia pun mengenali luhang sebagai pria yang pernah menyelamatkannya itu. Lin Yivan pun terpaku dengan semua barang mewah di kamar itu. Dia bertanya banyak hal mengenai berbagai benda yang ada di sana. Suatu ketika, dia bertanya mengenai bola-bola misterius yang ada di sana. Luhang berkata bahwa bola itu adalah roh monster. Setiap kali monster terbunuh, bola itu akan muncul. Luhang kemudian memberikan roh monster yang dikalahkan Lin Yivan beberapa waktu lalu. Menurut pengawal, bola roh monster level 3 memiliki harga yang sangat tinggi. Karena itu, Lin Yivan langsung mengajak Luhang ke kota Zanbu, yaitu kota para orang terpilih. Semua orang terkejut melihat Lin Yivan yang menggandeng tangan Luhang dengan santainya. Mereka pun pergi ke sebuah toko dan menjual roh monster itu. Pemilik toko menawar akan membeli dengan harga 350 emas. Luhang kemudian berkata bahwa kemarin pemilik toko membeli roh monster level 2 seharga 600 emas. Akhirnya pemilik toko itu pun membeli roh monster itu dengan harga seribu emas. Mendapat uang sebanyak itu, Lin Yivan langsung mengajak Luhang makan-makan. Mereka pergi ke kedai mie yang tak jauh dari sana. Saat itulah seorang pelanggan protes karena rasa mie terlalu asin. Pelanggan itu juga membanting mangkuk mie itu. Si pemilik kedai yang berwujud macan gede pun membereskan pecahan mangkuk. Namun si pelanggan malah berniat memukulnya. Untungnya Lin Yivan muncul dan menolong si macan. Dia awalnya mengira si macan adalah semacam siluman. Lin Yivan bilang kalau dia ingin melindungi siapa saja dan semua orang harus hidup setara. Pelanggan itu pun telah rikucar kacir setelah melihat Luhang yang ada di belakang Lin Yivan. Setelah itu si macan baru bilang kalau dia bukan siluman tetapi orang yang terpilih. Beberapa waktu kemudian saat kembali ke kota, mendadak energi monster yang sangat kelam terasa. Rift pun tercipta tak jauh dari sana. Lin Yivan dan Luhang bergegas mendatangi dan masuk ke dalam rift tersebut. Luhang langsung melancarkan serangan naga airnya untuk menyerang bayangan hitam yang terbang di sekitar sana. Namun serangannya tak berhasil melukai sosok hitam itu. Luhang dan Lin Yivan berdiri bersebelahan dan melihat sosok dibalik bayangan hitam. Menurut Luhang, itu adalah roh jahat yaitu monster level 4. Roh jahat memiliki kecepatan gerak yang sangat dahsyat dan mampu menghindari serangan. Tak lama setelah itu, roh jahat beraksi. Dia melompat dari satu gedung ke gedung lain dengan cepat. Kemudian berputar di udara. Angin tornado yang sangat besar tercipta dan bergerak ke arah Lin Yivan serta Luhang. Lin Yivan mencoba menemukan di mana sosok roh jahat berada. Dan dia melihatnya. Dia langsung melempar jili-jili ke arah tornado. Dan sukses menerjang si roh jahat. Tornado itu pun akhirnya meredah. Luhang berkata dia akan memikirkan strategi melawan roh jahat. Dia meminta Lin Yivan melakukan serangan melebar. Namun Lin Yivan tak tahu apa itu serangan melebar. Saat itulah roh jahat maju dan menyerang. Mereka menghindari serangan tersebut. Lin Yivan maju dan menebas roh jahat. Namun dengan cepat roh jahat itu menghindar. Lin Yivan dan Luhang pun mengepung roh jahat dari dua arah. Namun roh jahat itu malah menghilang. Luhang berkata kalau roh jahat bisa saja bersembunyi di bawah tanah dan sewaktu-waktu melancarkan serangan. Dia meminta Lin Yivan bergerak mengikutinya. Tak lama kemudian, retakan tanah muncul. Dari baliknya, serangan mematikan muncul dan nyaris menerjang Lin Yivan serta Luhang. Luhang melancarkan serangan air ke arah datangnya serangan. Namun ternyata tak ada roh jahat di sana. Semburan airnya pun melesat ke arah Lin Yivan. Secara refleks, Lin Yivan menebas air itu sehingga mental kembali ke arah Luhang dan mengguyurnya. Luhang kesal karena pakaiannya langsung basah. Namun seketika itu juga tanah di bawah Lin Yivan retak. Dia segera berlari ke arah si pendekar pedang. Namun saat itu juga, Lin Yivan menerjangkan pedangnya ke tanah. Sehingga getaran dasyat terjadi. Luhang yang baru saja sampai di sana langsung terhempas ke belakang. Tak mau Luhang terjatuh, Lin Yivan berusaha menangkapnya. Namun dia hanya bisa memegangi jubah Luhang. Yang malah sobek saat itu juga. Luhang pun semakin kesal karena Lin Yivan membuatnya basah kuyum sekaligus merusak jubahnya. Saat itulah roh jahat muncul dari dalam tanah dan melompat ke atas lampu jalan. Lin Yivan berkata agar Luhang beristirahat saja dan melihatnya beraksi. Dengan pede, Lin Yivan berkata bahwa perbedaan kekuatannya dengan Luhang sangatlah jauh. Sehingga sangat berbahaya bagi Luhang. Mendengar ucapan itu keluar dari orang yang tak bisa menggunakan jurus, Luhang semakin kesal. Saat itulah roh jahat melompat mengincar Lin Yivan yang lengah. Untungnya Lin Yivan dengan sigap menghindari serangan itu. Kemudian berhasil membuat roh jahat terjatuh. Setelahnya Lin Yivan maju menghajar roh jahat itu sampai babak belur. Luhang pun semakin kesal dengan tingkah sombong si pendekar pedang. Meski begitu, Luhang harus mengakui kalau kekuatan Lin Yivan cukup lumayan. Dia pun bilang ingin menjadi rekan satu tim dengan Lin Yivan. Mendengarnya, Lin Yivan malah semakin sombong dan bilang kalau Luhang itu masih lemah. Baru pertama kali ada orang yang menganggap Luhang lemah. Karena itulah, dia menciptakan serangan air yang sangat dasyat. Kemudian menghabisi roh jahat dengan jurus tersebut. Melihat aksi dasyat itu, Lin Yivan pun menganggap Luhang sangat keren. Begitu Rif menghilang, Lin Yivan langsung menarik kembali kata-katanya. Dia bilang bahwa Luhang sangatlah hebat. Dia pun bersemangat dan sangat ingin menyelamatkan dunia bersama dengan Luhang. Malam harinya, Lin Yivan berlatih keras untuk menggunakan jurus pendekar pedang. Saat itulah dia menerima telepon dari pak editor. Dia dimarahi karena komiknya sangat jelek. Tak lama kemudian, setelah ngobrol dengan jili-jili, Lin Yivan pun mendapat ide untuk membuat komik baru. Dia pun bergegas kembali ke kos-kosannya. Esok harinya, para pengguna aplikasi suara dari kejauhan geger karena mendapat info roh jahat sudah dikalahkan. Yang lebih geger lagi, ternyata roh jahat dikalahkan oleh pendekar pedang dan pangeran naga. Mereka semua kaget karena selama ini, pangeran naga sudah menolak pertemanan sebanyak 999 kali. Mereka pun semakin curiga dengan identitas pendekar pedang. Di sisi lain, Lin Yivan ternyata membuat komik mengenai si pangeran naga yang inspirasinya berasal dari Luhang. Dia mengunggah komik itu ke internet dan menunggu apakah netizen bakal menyukainya. Suatu malam, Lin Yivan ditelepon Pak Editor. Dia diberitahu bahwa komiknya dibaca banyak sekali netizen. Setelah itu, Pak Editor meminta Lin Yivan untuk menambahkan karakter lainnya yang sangat keren. Lin Yivan pun langsung menambahkan karakter yang inspirasinya dari Peri Tulang. Dan ternyata cerita komiknya semakin disukai. Siang harinya, Lin Yivan sedang bekerja sebagai pengantar online food. Di jalan, mendadak dia mendengar suara perempuan meminta tolong. Dia melihat di sebuah gang, seorang gadis yang diancam oleh mas-mas mencurigakan. Sifat heroik Lin Yivan pun muncul. Dia berlari dan mengajar mas-mas mencurigakan itu. Namun ternyata tempat itu adalah area syuting. Sehingga Lin Yivan harus membayar ganti rugi atas apa yang dia berbuat. Beberapa saat kemudian, sebuah rift kembali muncul. Lin Yivan pun bergegas berlari meninggalkan tempat itu menuju rift. Sementara itu, artis muda yang diselamatkan Lin Yivan itu langsung mencurigai Lin Yivan. Lin Yivan masuk ke dalam rift dan melihat monster merah yang mengamuk. Ternyata itu adalah monster level 5 bernama Yaksa. Lin Yivan maju mencoba menyerang. Namun berbagai bongkahan tanah muncul dan menahan tubuhnya. Sementara itu, jili-jili yang bersembunyi di dalam pohon malah bertingkah mencurigakan. Sepertinya dia senang saat melihat Yaksa nyaris membunuh Lin Yivan. Dia membahas mengenai segel yang akan kembali kuat dan ketiga dunia akan hidup dalam harmonis. Sayangnya peri tulang muncul dan menyelamatkan Lin Yivan. Peri tulang pun bertarung dengan senggit melawan monster level 5 itu. Di sisi lain, Lin Yivan akhirnya berhasil membebaskan diri dari bongkahan-bongkahan tanah yang menahannya. Dia maju ke depan dan melancarkan jurus apuan seribu prajurit. Serangannya berhasil menerjang Yaksa dan melemparkannya jauh. Dia pun langsung mengajak peri tulang untuk bertarung bersamanya sejak saat itu. Namun tak lama kemudian, Yaksa kembali bangkit dan nyaris menyerang Lin Yivan. Untungnya peri tulang langsung maju dan melawan Yaksa. Mereka berdua kembali bertarung sementara Lin Yivan hanya bisa melihat. Peri tulang penghimpun jurus di udara. Namun saat itulah pedang Lin Yivan memacarkan warna hijau dan mulai bergerak dengan sendirinya. Lin Yivan pun terseret pedangnya meluncur ke arah peri tulang. Mereka berdua pun bertabrakan sehingga jurus peri tulang gagal dilancarkan. Peri tulang pun segera bangkit dan maju melawan Yaksa. Sementara itu Lin Yivan masih kesusahan mengendalikan pedangnya. Saat itulah peri tulang menahan Lin Yivan dengan jurusnya agar tidak bisa bergerak. Setelah itu peri tulang maju sambil mengerakkan seluruh kekuatannya. Dia pun menciptakan jurus yang sangat dahsyat dan mengenai Yaksa dengan telak. Namun sayangnya Yaksa belum kalah dan menghilang entah kemana. Riff pun menghilang secara pelan-pelan. Saat itulah Lin Yivan mengetahui identitas dari peri tulang. Ternyata si artis yang coba dia tolong itulah identitas peri tulang. Nama gadis itu adalah Kin Mo. Lin Yivan langsung berniat mengajak Kin Mo untuk bergabung dengan timnya. Namun Kin Mo menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Beberapa hari kemudian, Lin Yivan pergi ke kantor Wang Yi Entertainment untuk bertemu dengan Kin Mo. Dia belum menyerah untuk mengajak Kin Mo menjadi rekannya. Namun usaha Lin Yivan dihalangi oleh para penjaga Kin Mo. Lin Yivan tidak mau menyerah. Diam-diam dia mengikuti Kin Mo yang pergi menggunakan sepeda motor. Ternyata Kin Mo pergi ke panti asuhan dan bermain dengan anak-anak yang ada di sana. Ternyata Kin Mo dulu tinggal di panti asuhan itu. Sekarang dia membantu anak-anak di sana mencari orang tua yang mau mengadopsi mereka. Sore harinya, Kin Mo duduk bersama Lin Yivan sambil melihat seorang anak bertemu orang tua yang mau mengadopsinya. Lin Yivan kemudian berkata bahwa dia tak pernah melihat ayahnya sejak seumuran anak-anak panti asuhan itu. Pada kesempatan itu juga, Lin Yivan mengajak Kin Mo untuk menjadi rekannya. Namun keputusan Kin Mo masih sama, yaitu tidak mau. Ketika hari hampir malam, Kin Mo pergi menggunakan sepeda motornya. Dan bilang kalau dia tak tertarik menjadi rekan Lin Yivan. Tak mau menyerah, Lin Yivan pun mengejar Kin Mo dengan sepedanya. Dia berteriak sambil meminta Kin Mo untuk mau bergabung. Saat itulah Kin Mo menghentikan sepeda motornya. Namun ternyata rem sepeda Lin Yivan blong. Dia pun menabrak Kin Mo sampai sepedanya dan sepeda motor Kin Mo rusak. Dia sendiri pun babak belur karena kecelakaan itu. Meski begitu, dia tetap meminta Kin Mo bergabung dengannya. Lin Yivan bilang kalau dia itu sangat kuat. Dia mengatakan sambil dikotong para perawat yang membawanya ke ambulan. Untuk sementara waktu, Kin Mo aman dari teror Lin Yivan. Malam harinya setelah selesai diperiksa, Lin Yivan pun keluar dari rumah sakit. Masalah tak selesai di sana. Karena dia masih harus membayar denda akibat melanggar peraturan pengadilan langit. Membayar denda syuting film. Membayar kerusakan motor. Seolah itu tak cukup menimbulkan masalah, editor Lin Yivan menelepon. Dan memarahinya karena cerita yang dia buat ternyata adalah hasil plagiat. Lin Yivan protes karena dia membuat cerita itu berdasarkan idenya sendiri. Dia bilang akan datang ke kantor pak editor dan membahas apa yang terjadi. Namun saat itu, sebuah energi dasyat muncul. Disusul dengan rift yang tercipta. Lin Yivan bingung harus memilih antara pergi menemui editor atau membahas Mimoster. Seolah itu tak cukup memusingkan, Bapak Kos malah meneleponnya. Ia meminta uang sewa kamar. Pak Kos mengancam Lin Yivan akan mengeluarkan semua barang-barangnya sekaligus menyewakan kamar itu ke orang lain. Lin Yivan pun semakin dilema. Antara menemui editor atau menyelamatkan barang-barang di kamar. Atau melawan monster. Akhirnya meski berat hati, Dia memutuskan untuk berlari menuju rift. Di dalam rift, Dia melihat si macan yang sedang bertarung dengan monster Yaksa. Lin Yivan penasaran kenapa monster itu masih hidup. Dia pun bertarung melawan Yaksa bersama si macan. Karena Yaksa sangat kuat, Si macan malah bersembunyi dan melihat Lin Yivan bertarung seorang diri. Lin Yivan mati-matian melawan monster itu. Meski dia menebasnya dengan pedang dan tubuh si monster hancur, Namun Yaksa kembali bangkit lagi. Tubuh Yaksa berubah sangat besar, Sehingga dia semakin ganas menghajar kedua musuhnya. Sementara itu, Berita mengenai Yaksa yang mengamuk pun disebarkan di aplikasi suara dari jauh. Semua orang terpilih yang ada di sekitar sana diharap maju untuk melawan Yaksa. Di dalam rift, Yaksa bertarung semakin membabih buta. Lin Yivan dan si macan semakin terdesak dan kewalahan. Lin Yivan kembali ditahan bongkahan-bongkahan tanah. Sementara Yaksa menciptakan bongkahan tanah raksasa yang siap dilancarkan. Yaksa pun menyerang si macan. Bongkahan tanah itu melesat dan menerjang si macan. Tak lama kemudian, Luhang dan Kinmo sampai di tempat itu. Dan melihat Yaksa yang semakin mengerikan. Saat itulah Lin Yivan kehilangan kesabaran. Dia bangkit dengan kekuatan mengejutkan. Pedangnya diselimuti api yang sangat besar. Dengan sekali tebas, Semburan api menerjang ke depan dan menghancurkan tubuh Yaksa sampai tak tersisa. Bola romoster pun muncul. Tanda bahwa Yaksa benar-benar sudah dikalahkan. Luhang dan Kinmo pun terkejut melihat kekuatan dasyat yang dilancarkan Lin Yivan itu. Sementara itu, Ternyata si macan berhasil selamat dari serangan Yaksa. Setelah insiden itu berakhir, Lin Yivan bergegas kembali ke kamar kosnya. Dia beruntung barang-barangnya masih aman. Bapak kos menelpon dan bilang kalau ada orang yang sudah membayarkan cewa kos-kosanya. Tak lama kemudian, Pak Editor menelpon dan bilang, Masalah pelakian itu hanyalah salah paham. Di sisi lain, Ternyata Luhangnya sudah membayar sewa kos Lin Yivan. Selain itu, Dia juga bilang ke pengawalnya, Kalau bola romoster level 5 pasti akan cukup untuk membayar denda ke Dewan Langit. Sementara itu, Saat malam semakin larut, Bocah Misterius masuk ke kamar Lin Yivan saat penghuninya sudah tertidur. Dia mendekati pedang milik Lin Yivan berniat untuk mengambilnya. Namun sebelum dia melakukannya, Lin Yivan mengigau sehingga membuat Bocah Misterius itu langsung pergi. Esok harinya, Lin Yivan pergi menemui si macan di Zanbu. Dia dan Jili Jili disambut dinengangnya sangat enak. Sementara itu, Para penghuni kota itu mencibir kedekatan Lin Yivan dengan si macan. Menurut mereka, Si macan hanyalah penjilat yang memanfaatkan kepopuleran Lin Yivan. Mereka pun menjadi semakin akrab. Lin Yivan dan si macan berteman di aplikasi Suara Dari Jauh. Mereka pun chattingan dari waktu ke waktu membahas apa saja. Di aplikasi Suara Dari Jauh, Si macan menggunakan nama Es Krim Vanila Puff. Dan ternyata identitas asli dari si macan adalah seorang gadis cantik. Suatu ketika, Si macan bilang kalau makhluk astralnya menghilang di taman. Lin Yivan pun bergegas menuju taman dan mencari keberadaan makhluk astral si macan. Dan saat itulah mereka bertemu untuk pertama kalinya di luar rift. Lin Yivan pun terkejut melihat identitas asli si macan yang ternyata seorang gadis cakep. Mereka pun ngobrol di bangku taman. Gadis itu bernama Maya. Dan dia menunjukkan foto makhluk arwahnya yang hilang dan bernama si Yaulan. Ternyata Maya menemukan si Yaulan di malam ketika ledakan situs universitas terjadi. Lin Yivan kemudian berkata bahwa dia juga menemukan jili-jili di malam yang sama. Tak lama kemudian, Sebuah getaran dasyat tercipta. Energi mistis yang sangat mengerikan muncul di sana. Menyusulnya sekelebetan bayangan hitam berterbangan di sekitar taman dan membuat semua orang berlari panik. Ternyata itu adalah ulasi bocah misterius yang berusaha mencuri pedang Lin Yivan. Menariknya, bocah itu sudah mendapatkan pedang Lin Yivan dan melakukan semacam penelitian. Sesuatu terjadi pada penelitiannya. Dan tabung penyimpan pedang itu pecah. Pedang Lin Yivan pun terlempar keluar. Kembali ke taman, Lin Yivan maju berniat melawan bayangan hitam itu. Namun dia baru sadar pedangnya menghilang. Sambil menghindari terjangan berbahaya dari bayangan hitam itu, dia melihat pedangnya di tempat sampah. Dia pun bergegas maju mendekati pedangnya. Begitu mendapatkan pedang, dia pun berusaha melawan si bayangan hitam. Namun bayangan itu malah merebut pedang Lin Yivan. Dan balik menyerangnya. Lin Yivan pun babak belur dihajar bayangan hitam itu. Tak mau Lin Yivan celaka, Maya bangkit dan menyerang bayangan hitam tersebut. Rift terbentuk di area itu. Dan Maya berubah menjadi si macan. Dengan kapaknya, dia bertarung mati-matian melawan bayangan hitam. Akhirnya setelah melakukan perlawanan maksimal, Maya berhasil menghabisi bayangan hitam itu. Setelah bayangan hitam musnah, Xiaolan yang tampak pusing pun akhirnya muncul di hadapan Maya. Di sisi lain, Lu Han menemui si bocah misterius. Dia diberitahu bahwa pedang Lin Yivan adalah inang baru dari pedang kuno cahaya hijau. Dia sudah melakukan penelitian pada pedang itu. Namun, insiden terjadi. Bayangan hitam yang menyerang di taman berasal dari pedang Lin Yivan tersebut. Lu Han pun memintasi bocah untuk bertanggung jawab, karena sudah mengambil senjata orang lain tanpa izin. Sementara itu, Lin Yivan dirawat di rumah sakit. Dokter yang merawatnya adalah mbak-mbak bernama Yeqi. Lin Yivan sendiri mengenal mbak-mbak itu karena pernah mengantarkan pesanan online food ke kos-kosanya. Dan ternyata Yeqi adalah orang terpilih sama seperti Lin Yivan dan Maya. Tak lama setelah itu, Maya dan Yeqi meninggalkan kamar Lin Yivan untuk membiarkannya istirahat. Di koridor, Yeqi ditemui dokter lain dan mereka membahas kondisi pasien bernama Lin yang ternyata masa hidupnya tinggal satu bulan lagi. Maya langsung mengira bahwa pasien yang dimaksud adalah Lin Yivan. Dia pun kembali ke kamar Lin Yivan dan bertanya apa keinginannya yang belum terwujud. Lin Yivan pun berkata dia ingin sekali Kinmo bergabung menjadi timnya. Setelah itu, Maya pun mencatat semua keinginan Lin Yivan. Dia mengirimkan pesan ke Kinmo melalui aplikasi suara dari jauh. Dia berkata bahwa karena sebuah pertarungan, Lin Yivan terluka parah dan hidupnya tinggal satu bulan lagi. Karena itu, dia meminta agar Kinmo mau bergabung dengan tim Lin Yivan. Maya juga menemui Lu Hang dan menjelaskan situasi Lin Yivan. Karena itu, dia ingin diadakan pesta penyambutan saat Lin Yivan keluar dari rumah sakit. Akhirnya hari di mana Lin Yivan boleh pulang pun tiba. Dia disambut pesta meriah yang dihadiri Yiki, Maya, dan Lu Hang. Mereka pun menikmati pesta tersebut. Tak lama kemudian, Kinmo juga datang ke sana dan ikut berpesta. Mereka pun akhirnya membentuk tim. Namun Lin Yivan menolak Yiki yang ingin bergabung. Menurut Lin Yivan, Yiki harus magang dulu satu bulan sebelum boleh bergabung dengan tim. Yiki pun tidak mempermasalahkan hal itu, dan memutuskan tidur di sofa. Saat itu, Lakinmo berkata bahwa dia mau bergabung karena Maya bilang bahwa hidup Lin Yivan tinggal satu bulan lagi. Mengetahuinya, Lin Yivan pun syok. Dia pun pergi meninggalkan pesta itu untuk menuju kamarnya. Karena ingin mengetahui seberapa parah kondisi Lin Yivan, Maya dan yang lain pun membangunkan Yiki yang sedang tertidur. Sementara itu, Lin Yivan sampai ke kamarnya dan mengatakan bahwa umurnya tinggal satu bulan lagi kepada Jili-Jili. Mendengar hal itu, bukannya sedih, Jili-Jili malah bersorak senang. Dia berkata bahwa tujuannya sebentar lagi akan tercapai. Jili-Jili berkata bahwa kekuatan segel mantra kuning tak terbatas sudah mulai melemah. Karena Jili-Jili kehilangan kekuatan surgawinya. Maka dia tak bisa memperbaiki segel. Harapannya adalah siolan atau nama aslinya adalah gulu-gulu. Memperbaiki mantra dengan kekuatan surgawinya. Atau ada pilihan lain yaitu mengorbankan Lin Yivan di dalam rift. Namun saat ada di dalam rift, Lin Yivan malah terus bertarung dan memenangkan pertarungan. Selain itu, Lu Hang dan Kin Mo juga selalu datang membantu Lin Yivan. Itu semua membuat Jili-Jili kesal. Karena dia harus ada bersama Lin Yivan lebih lama lagi. Di sisi lain, Yeqi menjelaskan bahwa orang bermerga Lin yang sekarat itu bukanlah Lin Yivan. Meski begitu, Setelah dia memeriksa kondisi Lin Yivan, Dia sadar kalau tubuh Lin Yivan sangatlah aneh. Meskipun Lin Yivan adalah salah satu anak pilihan langit, Tetapi batu kiok kehidupannya sangat lemah. Hal itu seharusnya tidak memungkinkan Lin Yivan bisa bertarung melawan monster. Beberapa waktu kemudian, Maya mendatangi kamar Lin Yivan dan mengatakannya sebenarnya. Setelah itu, Karena harus ikut ujian arkeologi, Maya menitipkan Xiaolan kepada Lin Yivan. Seperginya Maya, Jili-Jili langsung menemui Xiaolan dan memintanya menguatkan segel mantra kuning tak terbatas. Namun ternyata Xiaolan hilang ingatan dan tak bisa menggunakan kekuatan surgawinya. Saat itulah Lin Yivan meminta Jili-Jili menceritakan semuanya. Jili-Jili berkata bahwa legenda tiga dunia adalah benar. Dulu ada raja iblis yang disegel dengan mantra kuning tak terbatas, Dan dikunci dengan teratai emas. Karena tak mau ada yang bisa membangkitkan raja iblis, Teratai emas pun dipecah. Jili-Jili dan gulu-gulu adalah makhluk astral yang menjaga segel itu agar tetap kuat. Namun 500 tahun yang lalu, Orang-orang yang menyebut sebagai kelompok bayi yaoling, Mulai mengumpulkan pecahan teratai emas dan ingin membangkitkan raja iblis. Pertarungan besar pun terjadi di kota Jiang'an. Dibutuhkan pengorbanan besar untuk memenangkan pertarungan tersebut. Dan akhirnya, kota Jiang'an pun menghilang secara misterius. Dan situs yang dikali di kawasan universitas itu adalah reruntuhan kota Jiang'an. Saat jili-jili menceritakan itu, Mendadak pedang Lin Yivan kembali tak terkendali. Untungnya, gulu-gulu berhasil menabrak kepala Lin Yivan sampai dia terjatuh, Dan pedangnya menancap ke lantai. Jili-jili berniat menghabisi Lin Yivan saat itu juga. Namun, dia teringat masa-masa bahagia dengannya. Dia pun mengurungkan niatnya itu. Kemudian malah mengobati Lin Yivan. Saat itulah dia menyadari sesuatu. Bahwa batu kiyok kehidupan Lin Yivan ternyata tersegel. Jili-jili bilang kalau sangat sulit melepas segel di tubuh Lin Yivan. Menurutnya, segel itu sudah mulai melemah karena Lin Yivan terus bertarung. Jika Lin Yivan bertarung melawan musuh yang sangat kuat, segel itu pasti akan terlepas dengan sendirinya. Malam harinya saat tengah menggambar komik, Berita di TV mengabarkan bahwa badai besar akan segera melanda. Asalnya adalah dari arah laut. Ternyata di tengah laut, Sekumpulan orang berjubah tengah melakukan sebuah ritual. Lingkaran sihir tercipta di tengah laut. Dan badai pun semakin dahsyat. Sementara di kamarnya, Lin Yivan tertarik saat melihat interview komikus terkenal yaitu Master Lin Wan. Lebih jauh lagi, Master Lin Wan ternyata membaca komik bikinan Lin Yivan dan bilang kalau komik itu punya potensi. Lin Yivan pun bersorak senang karena idolanya ternyata membaca karyanya. Tak lama kemudian, Lin Yivan mendapat telepon dari pihak Wang Yi Entertainment. Mereka tertarik untuk memfilmkan komik karya Lin Yivan. Untuk membahasnya, Lin Yivan harus datang ke kantor Wang Yi Entertainment. Meski badai dasyat melanda, Lin Yivan pun bergegas menuju kantor Wang Yi Entertainment. Di tengah jalan, Dia melihat beberapa orang yang tergeletak di jalan. Saat mendekati orang-orang itu, Ternyata Kin Mu yang menghajar orang-orang itu. Sebelum sempat menjelaskan apa yang terjadi, Kin Mu bergegas pergi karena ada keadaan darurat. Seperginya Kin Mu, Mendadak orang-orang yang tak sadarkan diri itu bangkit. Mereka berusaha menyerang Lin Yivan. Sementara Lin Yivan bingung harus berbuat apa Karena tidak boleh menyerang orang biasa. Saat itulah mendadak semua orang itu terikat sulur-sulur misterius. Menyusulnya, Perempuan bertopeng yang mengaku dari pengadilan langit Bernama Xiao muncul. Beberapa waktu kemudian, Lin Yivan sampai ke kantor Wang Yi Entertainment. Dia menandatangani kontrak yang memberikannya banyak uang. Namun, Dia diminta untuk menyelesaikan skrip cerita komiknya. Hal paling utama yang harus dibahas adalah Kenapa si toko utama kekuatannya disegel. Lin Yivan diberi masukan bahwa saat masih kecil, Si toko utama pergi ke pegunungan bersel Sudah mendapat sebuah harta sihir. Seorang pembela kebenaran kemudian muncul Dan merebut harta sihir itu karena berbahaya. Setelahnya si toko pembela kebenaran Menghapus ingatan si toko utama sekaligus Menyegel kekuatannya. Tetapi Lin Yivan merasa ada banyak celah dari cerita seperti itu. Dia pun berjanji akan segera membuat asal-usul yang lebih baik. Dia pun pergi meninggalkan merkas Wang Yi Entertainment. Di luar, Dia bertemu dengan Kin Mo. Saat itulah melalui aplikasi suara dari jauh, Mereka diminta untuk pergi ke wilayah pantai karena Ada rift akan tercipta di sana. Mereka semua pun bergegas ke lokasi itu. Di kawasan pantai, Kin Mo dan Lin Yivan dikepung sekumpulan orang tak sadarkan diri yang berubah ganas. Kin Mo bertarung melawan mereka, Sementara Lin Yivan hanya menghindari mereka karena tidak mau melawan orang biasa. Namun karena tak mau melawan, Dia malah hampir celaka setelah dikeroyok sekumpulan orang. Kin Mo pun berubah menjadi peri tulang, Kemudian menghacar semua musuh. Sekaligus menyelamatkan Lin Yivan. Namun tak lama kemudian, Monster misterius yang menyerupai kerak muncul di sana. Lu Hang muncul dan menerjang serangan airnya ke monster misterius tersebut. Tak lama kemudian, Lin Yivan pun berubah menjadi pendekar pedang, Dan bertarung melawan monster kerak. Mereka bertiga bekerja sama, Kemudian melancarkan serangan gabungan. Monster itu dengan telak disambar serangan gabungan. Namun secara mengejutkan, Monster itu tidak terluka sama sekali. Mereka bertiga pun bertarung mati-matian melawan si monster kerak. Namun sekuat apapun mereka menyerang, Si monster tidak terluka sama sekali. Tak lama setelahnya, Monster itu berteriak. Para manusia di sekitar sana, Langsung hilang kendali dan menyerang Lin Yivan, Kin Mo, dan Lu Hang. Untungnya dalam sekejap para manusia itu bisa diatasi. Kin Mo berkata bahwa jika situasi seperti itu terus berlangsung, Maka para manusia akan kehabisan energi dan mati. Lu Hang mencoba menghubungi Dewa Langit, Namun ponselnya tidak mendapat sinyal. Setelah itu, Lin Yivan meminta Lu Hang pergi dari sana dan mencari bantuan dari Dewan Langit. Lu Hang pun setuju dan bergekas pergi meninggalkan pertarungan. Kini hanya Lin Yivan dan Kin Mo yang bertarung melawan monster itu. Kin Mo langsung melancarkan serangan dan menciptakan kurungan yang menahan tubuh si monster. Setelahnya dia menerjangkan serangan ke arah si monster. Namun monster itu berhasil bebas dan menangkis serangan dari Kin Mo. Saat itu juga, Si monster melancarkan serangan balik ke Kin Mo. Untungnya Li Yivan langsung muncul dan menahan serangan itu dan menyelamatkan Kin Mo. Dia dan Kin Mo pun terlempar ke belakang. Tak lama kemudian, Lu Hang kembali datang dan bertarung melawan monster kerak itu. Lu Hang menjelaskan bahwa dia tidak bisa keluar dari area itu. Setiap kali dia keluar, Dia malah kembali ke dalam wilayah itu. Lu Hang dan Kin Mo pun bertarung melawan si monster. Sementara Li Yivan yang babak belur hanya bisa melihat. Serangan gabungan Kin Mo dan Lu Hang tampak sangat dasyat. Namun semua serangan itu tak bisa mengalahkan monster kerak. Bahkan si monster kerak berhasil melayangkan tinju yang membuat Kin Mo dan Lu Hang terlempar ke belakang. Monster itu kembali semakin mengamuk dan nyaris menghabisi Kin Mo dan Lu Hang. Saat itulah Li Yivan bangkit. Sekel di tubuhnya mulai retak dan kekuatannya mengalir keluar. Dia maju dan menahan tinju mau dari monster yang hendak menghabisi Kin Mo. Dengan sekali kibasan, monster kerak itu terlempar mundur. Dan dia pun maju melawan si monster kerak. Meski begitu, karena lengah, Li Yivan terkena pukulan telak dan membuatnya terhempas ke belakang. Tak selesai di sana, si monster kerak langsung mencengkram tubuh Li Yivan. Untungnya, Li Yivan secara mengejutkan berhasil melepaskan diri dari cengkraman itu. Meski dia sudah bapak belur, dia tetap nekat dan maju melawan si monster kerak. Tak mau kalah dari Li Yivan, Kin Mo pun maju dan bertarung bersamanya. Lu Hang pun tak mau ketinggalan. Dia menyerang bersama kedua rekannya. Suatu ketika, serangannya berhasil melukai bola kristal di dada si monster. Dan monster itu pun langsung kesakitan. Mereka bertiga pun mengetahui kalau bola itu adalah kelemahan si monster. Kin Mo menggunakan kekuatannya untuk menahan tangan kanan monster itu. Lu Hang menggunakan kekuatan airnya untuk menahan tangan kiri si monster. Lin Yivan langsung melompat dan menerjang dada si monster. Namun dia terpental menjauh. Tak mau menyerang, dia mencoba menyerang lagi. Suatu ketika, monster itu melepas semua ikatan dan melancarkan serangan. Untungnya seorang perempuan misterius muncul dan menciptakan sihir perlindung di sekitar mereka bertiga. Ternyata sosok misterius itu adalah Yeki si dokter. Dengan sihirnya, dia bisa menyembuhkan semua luka yang diderita Lin Yivan dan keluarganya. Mereka berempat pun bersatu untuk melawan si monster kerang. Dengan jurus kombinasi, Kin Mo dan Lu Hang berhasil menahan tubuh si monster. Dan saat itulah Lin Yivan maju membawa pedangnya yang bersinar terang. Dengan sekali kibasan pedang, cahaya terang melecat dan menerjang tubuh si monster. Bola di dada monster itu pun remuk. Dan si monster berhasil dikalahkan. Mereka berempat berhasil memenangkan pertarungan. Dan bola roh monster pun tercipta di udara. Namun tak lama setelahnya, Lin Yivan langsung ambruk dan pingsan. Lin Yivan bermimpi tentang ayahnya. Dia melihat ayahnya yang berjalan menjauhinya di kawasan pegunungan bersalcu. Lin Yivan berusaha mengejar ayahnya. Namun dia tersambar petir yang mendadak muncul. Lin Yivan pun terbangun. Dan dia sudah ada di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, rekan-rekannya datang menemuinya. Di sisi lain, Tetu Walu yang merupakan pimpinan Dewan Langit. Tengah menganalisis apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata mereka telah mengalahkan monster level 7 bernama Mos Chuin. Tak lama kemudian, seorang pria datang dan berkata bahwa dia curiga ada mata-mata di tengah orang-orang yang dipilih langit. Orang yang dia curigai sebagai mata-mata tak lain adalah Lin Yivan. Sejak kemunculan Lin Yivan, bergerakan kelompok bayi yauling juga semakin aktif. Selain itu, berbagai monster dengan level tinggi juga semakin sering muncul. Dan entah bagaimana, Lin Yivan selalu ada di sekitar lokasi kemunculan. Tak lama kemudian, Lin Yivan pun dibawa ke pengadilan langit untuk diadili. Dia ditanya mengenai ayahnya yang bernama Wang Zan. Lin Yivan ditanya di mana Wang Zan saat ini. Dan juga bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan kelompok bayi yung liang. Namun, Lin Yivan tak tahu sama sekali. Dia tak tahu di mana ayahnya. Juga tak tahu mengenai bayi yung liang. Karena Lin Yivan tak mau mengaku, dia pun dikurung dan diksiksa di tempat itu. Sementara itu, Lu Hang meminta penjelasan tentang Lin Yivan kepada kakeknya. Tetua Lu menjelaskan bahwa semua ini ada kaitannya dengan 20 tahun yang lalu. Dulu serpihan teratai emas mulai dikumpulkan orang-orang bayi yung liang. Untuk mengatasi itu, ketua empat cahaya yaitu bayi yung memutuskan untuk merebut serpihan kunci itu. Di perjalanan kembali setelah berhasil merebut serpihan kunci, pesawat yang dia tumpangi diserang menggunakan energi yang sangat kuat. Pesawat itu pun jatuh ke wilayah Pegunungan Zalju. Bayi yung dan para penumpang pesawat pun meninggal dunia. Serpihan kunci pun menghilang secara misterius. Satu-satunya petunjuk adalah liotin bertuliskan, konstelasi yang ada di tangan Bei Yao. Konstelasi sendiri adalah julukan untuk Wang Zhan, yang tak lain adalah ayah Lin Yinfan. Sementara itu, Kinmo diam-diam menyelinap ke ruang pengadilan langit bersama Jili-Jili dan Gulu-Gulu. Mereka masuk ke dalam ruangan tempat Lin Yinfan disiksa sampai babak belur. Kinmo pun bertarung dengan pria yang menyiksa Lin Yinfan. Tak lama kemudian, Si Yao muncul dan membantu Kinmo. Dia berkata bahwa waktu interogasi Lin Yinfan sudah selesai, dan dia seharusnya boleh pergi. Penyelidikan mengenai mata-mata Bai Yao liang masih dilanjutkan. Si Yao pun bertarung dan suatu ketika topengnya terlepas. Ternyata dia adalah dokter Yeqi. Kinmo dan Lin Yinfan pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara para penjaga mulai mengejar mereka. Untuk menyelamatkan Lin Yinfan, Kinmo melempar Lin Yinfan ke pintu keluar. Sementara dia maju menghadapi para penjaga. Sementara itu, begitu sampai di luar gedung pengadilan langit, Lin Yinfan sudah dikerumuni masyarakat yang menghinanya. Tak hanya itu, dia pun dilempari telur karena dianggap sebagai pengkhianat. Suatu malam, Lin Yinfan melakukan aksi untuk membersihkan namanya. Dia bertarung dengan sekelompok orang bertudung dan bertopeng. Tujuannya adalah merebut sebuah kotak misterius dari tangan orang-orang itu. Dia berhasil mengambil kotak itu, dan saat itulah Lu Hang datang menemuinya. Ternyata kotak itu berisi peta yang menunjuk ke pegunungan bersalju 20 tahun lalu. Merasa ada sesuatu di pegunungan selju itu, Lin Yinfan pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Lu Hang menemui kakeknya dan membawa peta yang diambil Lin Yinfan tadi. Tetua Lu berkata bahwa di pegunungan selju itu, ada harta berharga yang muncul bersamaan dengan kekacauan dunia. Lu Hang pun merasa bahwa kejadian 20 tahun yang lalu, ada hubungannya dengan lokasi harta tersebut. Tetua Lu meminta Lu Hang untuk pulang dan jangan ikut campur masalah Lin Yinfan. Lu Hang pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelahnya, Tetua Lu mengobrol dengan si Yao. Berdasarkan perkenalannya dengan Lin Yinfan selama ini, si Yao merasa tidak mungkin Lin Yinfan adalah mata-mata karena dia sangat begok. Selain itu, setelah menganalisis kemunculan topan misterius, dia merasa bahwa ada monster yang lebih kuat telah muncul. Mereka bisa menggunakan kekuatan Lin Yinfan untuk bertarung melawan monster tersebut. Sementara itu, Lin Yinfan telah mendaki pegunungan berselju hanya ditemani cili-cili dan gulu-gulu. Dia nekat mencari kebenaran di tempat itu. Meski tidak tahu apa yang harus dia cari, suatu ketika selju yang dia pijaki longsor, sehingga dia tergelincir ke jurang. Untungnya, rekan-rekannya datang dan menolongnya. Ternyata, Lu, Hang, Gin, Mur, Ye, Ki, dan Maia telah datang untuk membantunya. Maia sendiri bilang kalau lokasi ujiannya ada di sekitar sana. Menurut Maia, dia menemukan hal aneh selama melakukan penelitian. Ada berbagai kerangka menyerupai manusia. Namun setelah diselidiki, ternyata ada polaro di dalamnya. Mereka semua terkejut karena ada monster yang menyerupai manusia. Tak lama kemudian, mereka sampai di lokasi jatuhnya pesawat 20 tahun lalu. Saat itu juga, Lin Yin Fan merasa dia pernah berada di sana. Sebuah suara mendadak muncul dan mengatakan, Lin Yin Fan memang pernah ada di sana sambil membawa sesuatu. Ternyata, sekelompok orang berjubah yang tak lain adalah bayi Yuli yang telah mengepungnya. Mereka menginginkan Lin Yin Fan untuk ikut bersama mereka. Pertarungan pun terjadi di lokasi bersalju itu. Lin Yin Fan dan rekan-rekannya bekerjasama untuk mengalahkan para orang berjubah tersebut. Kin Mo berhadapan dengan salah satu dari mereka. Dan ternyata sosok dibalik tudung jubahnya adalah Lu Wo Ke Seng, yaitu manajernya sendiri. Tak lama kemudian, ketika para orang berjubah sudah diatasi, mendadak sambaran petir yang sangat dahsyat muncul dari langit berulang kali. Lin Yin Fan dan rekan-rekannya pun melompat berkali-kali menghindari serangan misterius tersebut. Tak lama setelahnya, Kin Mo mengaktifkan jurus mata astral dan membuat mereka semua bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tak jauh dari mereka, sebuah tombak dengan bendera yang berkibar telah berdiri tegak. Menyusulnya, monster raksasa berkepala burung muncul dan berbicara kepada mereka. Lin Yin Fan dan rekan-rekannya langsung berusaha menahan monster itu. Namun si monster terlalu kuat bagi mereka semua. Monster itu hanya tertarik dengan Lin Yin Fan. Karena itu, dia menghajar semua rekan Lin Yin Fan sampai babak belur. Setelah itu, monster berkepala burung itu pun maju dan bertarung melawan Lin Yin Fan. Tentu saja, Lin Yin Fan bukan tandingan untuknya. Monster itu menghajar Lin Yin Fan habis-habisan. Namun saat itulah segel di tubuh Lin Yin Fan mulai kembali retak. Semakin sering dia dihajar, semakin besar juga retakan pada segel tersebut. Meski retakan segelnya semakin besar, namun Lin Yin Fan tetap berhasil dikalahkan. Ritual pun kemudian dimulai. Lingkaran sihir tercipta di langit. Kemudian muncullah terjangan sihir ke tubuh Lin Yin Fan. Seketika itu juga, cahaya keemasan memancar keluar dari tubuh Lin Yin Fan. Selama proses itu, Lin Yin Fan mengingat apa yang terjadi 20 tahun lalu. Dia yang masih kecil berjalan mengikuti ayahnya di pegunungan bersalju. Di sekitarnya, pertarungan dari dua kubu terus berlangsung untuk memperebutkan serpihan teratai emas. Suatu ketika, serpihan itu terlempar dan tersimpan ke tubuh Lin Yin Fan. Sementara itu, ritual yang dilakukan si monster akhirnya selesai. Serpihan teratai emas berhasil dikeluarkan dari tubuh Lin Yin Fan. Monster itu pun mengambil serpihan tersebut. Namun seketika itu juga, Lin Yin Fan bangkit dan menyerang monster itu. Dia berterima kasih karena sudah mengeluarkan benda yang membuat kekuatannya tersegel. Mereka berdua pun bertarung. Dan secara mengejutkan, Lin Yin Fan berhasil mengimbangi kekuatan si monster. Sementara itu, rekan-rekan Lin Yin Fan kembali bertarung melawan para orang berjubah. Sayangnya, meski Lin Yin Fan sudah membangkitkan kekuatan yang sesungguhnya, tubuhnya sudah babak belur dan kelelahan. Dia pun terdorong mundur dan semakin kelelahan. Untungnya, Yeki menciptakan sihir perlindungan sekaligus penyembuhan. Lebih jauh lagi, Yeki memberikan sihir peningkatan kekuatan. Lin Yin Fan pun maju dan meladeni pertarungan si monster. Kali ini, Lin Yin Fan tampak jauh lebih unggul. Dia bahkan berhasil menepas si monster dengan sekali kibasan padang. Monster itu tertunduk menahan lukanya. Namun, dia kembali bangkit dan mengaktifkan kekuatan tersembunyinya. Namun, rekan-rekan Lin Yin Fan yang sudah membereskan orang-orang berjubah membantu Lin Yin Fan dengan serangan jarak jauh. Kombinasi serangan itu mampu menyulitkan si monster. Puncaknya adalah si monster berhasil ditahan dari berbagai sudut. Saat itulah, Lin Yin Fan melancarkan tebasan mautnya. Yang berhasil menghabisi monster berkepala burung tersebut. Serpihan teratai emas pun berhasil direbut oleh mereka. Mereka semua pun kembali ke Zan Bu dengan kondisi babak belur. Para warga penasaran kenapa mereka semua babak belur. Namun, mereka juga masih mencurigai Lin Yin Fan sebagai mata-mata. Meski begitu, tetua Lu datang dan berkata bahwa para pahlawan sudah kembali. Lin Yin Fan dan rombongannya pun disambut sebagai pahlawan oleh para warga. Konflik pun untuk sementara waktu berakhir. Esok harinya, Kin Mu menemui Lin Yin Fan. Mereka membahas mengenai misteri tentang ayah Lin Yin Fan masih belum diketahui. Meski begitu, Lin Yin Fan akan terus menyelidiki misteri tersebut. Tak lama kemudian, mereka berdua pergi ke situs kalian di dekat universitas. Lu Hang, Mai Ya, dan Ye Qi juga sudah ada di sana. Waktu itulah Mai Ya membuka sebuah kain penutup. Mereka melihat kerangka misterius dan di dalamnya ada bola roh monster. Mereka terkejut karena bisa ada bola roh monster di tengah kerangka. Selama ini, monster yang terbunuh akan langsung musnah tanpa meninggalkan jasad. Mai Ya berkata bahwa setelah melakukan penelitian, bola roh monster maupun kerangka yang ada di situs itu sangat identik dengan kerangka dan bola roh monster yang ada di pegunungan salju. Mereka pun curiga bahwa kedua kerangka itu berasal dari makhluk yang sama. Selain itu, Mai Ya juga berkata bahwa kerangka tersebut 99% menyerupai kerangka manusia. Saat itulah Kinmu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dia menyentuh kerangka tersebut, dan di belakangnya langsung muncul portal misterius. Dia pun terseret masuk ke dalam portal dan tidak sempat diselamatkan oleh siapapun. Sementara itu, Luwoke Seng yang dikurung di penjara didatangi oleh orang misterius. Mereka membahas bahwa seseorang telah terbangun. Di sisi lain, Kinmu terjatuh dan pingsan di sebuah dimensi lain. Tak lama kemudian, seorang perempuan misterius datang mendekatinya, dan berkata sudah lama mereka tidak bertemu. Dan musim pertama Dongwa Space Time Rift ini pun jelesai. Terima kasih telah menonton!